Terima kasih. Pada pertemuan pemodelan animasi dan 3 dimensi, yang mengambil penggulian saya, akan saya berikan sedikit informasi tentang pembelian materi lanjutkan. Sebetulnya teman-teman semua, rajin-rajin saja membuka LFS, sehingga teman-teman nanti punya pembanding dengan materi yang lain. Dan teman-teman semua, pada perpilihan dari ini, teman-teman, kan sudah pernah saya ajarin, Tentang konsep dasar, kemudian teknik pemodelan, di mana teknik pemodelan sebetulnya pembahasan teknis, bagaimana membuat model, kemudian teknik pembuatan model menggunakan tools, di sini yang open source, kemudian pembahasan material dan arsitektur, teman-teman juga sudah mengetahui, kemudian teknik-teknik pensahayaan, bagaimana sih meletakkan pensahaya yang sesuai, kemudian memberikan perpilihan lumensi atau pesaran pensahaya di sini menjadi lebih terang, kemudian meraih casing seperti apa, kemudian kamera, posisi kamera juga menampukan dari prospektif, sebuah objek. Kemudian ada sebuah rendering di sini, y-exem atau tindakan digunakan untuk melakukan proses, mengupas objek menjadi sebuah frame, menjadi sebuah frame, kemudian sudah mempelajari itu, apa itu frame, dari frame itu akan menjadi sebuah video, sudah ada langkahnya, kemudian ada lagi ya, dasar animasi ya, teman-teman sudah, apa itu sebuah, kemudian bagaimana sih membuat animasi, kemudian setempat artikel ya, sebagai pelangkap ya, di mana ada sebuah, misalkan ada sebuah perspektif ya, kemudian perspektif tersebut, misalkan ada pohon, kalau mungkin pohonnya harus ada rumputnya, seperti sebuah ekosistem ya, di dalam sebuah environment maya tentunya, nah, kemudian kemudian juga melahami ya, bahwa misalkan saya membuat asma, dan instrumen-instrumen ini, jadi pemodelan tiga dimensi tentunya, baik menggunakan tools atau menggunakan, jelahnya plug-in. Pada hari ini ya, kita akan membahas, apa yang disebut ya, dikenal dengan game engine ya, kenapa game engine? Nah, game engine ini, sebetulnya adalah sebuah, penjelasan ya, kenapa sih ada game engine ya, nah, teman-teman, disini mungkin, sedikit, pertanyaan ya, game engine itu adalah sebuah tools ya, atau perangkat ya, yang digunakan untuk melakukan pengembangan sebuah game. Kenapa sih kita menggunakan game engine ya? Tentunya kalau teman-teman melakukan pengembangan sebuah game, secara manual ya, atau menggunakan IDE, nah, itu akan menghabiskan resource ya, baik resource human, misalkan, SDM-nya gitu, itu akan menjadi sangat besar, kemudian, dari sisi waktu ya, nah, ini waktu juga penting ya, karena proyek biasanya dikejar oleh waktu. Nah, kemudian, selanjutnya, teman-teman juga, akan membuat game secara interaktif ya, nah, kenapa harus interaktif ya, nah, karena, game itu, membutuhkan, membutuhkan sebuah, selain sebuah estetik, juga membutuhkan, respon ya, respon dari buah game, atas apa yang telah player lakukan, misalkan sebuah gamers ya, melakukan, event pattern ya, misalkan, melakukan tab ya, atau melakukan klik, dia akan berhasil ya, berhasil memberikan sebuah gerakan ya, terhadap misalkan karakter ya, yang ada di dalam game, nah, nanti teman-teman, jadi bisa baca ya, di LMS, disitu ada teknik, teknik-teknik ya, bagaimana, cara ya, membuat sebuah game, nah, sudah saya tuliskan di LMS, teman-teman bisa cek, ada hands-on disitu, hands-on menggunakan di bukti, nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, atau nanti juga saya akan, menjelaskan ya, kira-kira teman-teman, dalam pengembangan sebuah game, apa yang teman-teman pikirkan, dalam peransangan, kemudian dalam pengembangan, seperti apa ya, tentunya harus ada peransanaan yang matang ya, baik itu storyboardnya, kemudian elemen-elemen, kemudian karakter-karakter, ya semua game itu sebenarnya berdasarkan cerita ya, kemudian genre game juga menjadi sangat penting, karena game tanpa genre, itu akan memilukan pembuat storynya ya, arahnya apa sih gamenya, nah, kenapa teman-teman dalam merancang game ini, membutuhkan tim ya, apakah teman-teman itu membutuhkan resource yang banyak, kalau gamenya, bergantung gamenya ya, kalau gamenya, skalanya misalkan, skala adventure itu, pasti teman-teman membutuhkan tim ya, bantuan tim ya, kenapa? karena kalau cuma dikerjakan sendirian, otomatis teman-teman membutuhkan properti yang banyak ya, ada elemen, misalkan, buduh, misalkan, seperti game adventure ya, kayak Final Fantasy itu, dia kan adventure ya, harus berpindah-pindah kompok, otomatis membutuhkan background ya, latar yang berbeda-beda ya, dan banyak tentunya, sehingga teman-teman sebetulnya ya, dalam mengembangkan sebuah game, itu dibantu banyak, banyak, SDM tentunya ya, ada, yang membuat karakternya sendiri, biasanya juga satu karakter itu dipegang satu orang, kenapa? nah ini, dosennya adalah konsistensi, biasanya, karena ketika, rekan-rekan semua, mengembangkan sebuah game, dikerjakan sendirian, tampilan dari sebuah karakter ya, seorang karakter ya, kemudian dengan karakter yang lain, itu harus memiliki perbedaan, nah kalau misalkan kalau teman-teman membuat satu karakter, kemudian dia memiliki behavior yang, ya, sudah ditentukan, kemudian teman-teman membuat karakter yang lain, kebetulan behaviornya belum ditentukan, atau sudah ditentukan ya, tapi biasanya terpengaruh oleh karakter yang lain, jadi, kekonsistenan karakter disini, jadi penting, seperti itu, tapi game yang nanti akan kita perkembangkan, ini game sederhana ya, bahkan sebetulnya game animasi saja, bukan game yang sulit, sehingga teman-teman, dalam melakukan ya, langkah-langkahnya nanti akan cukup singkat ya, tidak memerlukan waktu yang misalkan berjam-jam, baik kita lanjutkan ya, apa sih yang disebut dengan game? Nah, game sendiri ya, adalah aktivitas yang melibatkan satu ya, atau lebih pemain, jadi, kalau kita main playstation, misalkan kita main bola, gitu kan menggunakan, dua player ya, misalkannya, yang saling mengendalikan tim ya, itu, sebagai unsur ya, player-nya sendiri, sangat berperan dalam mengenakan. Kemudian, yang berikutnya, game dapat pula diartikan sebagai tujuan ya, yang ingin dicapai pemain. Jadi, game itu harus ada tujuan, kalau game tidak punya tujuannya ya, ya tujuannya tergantung, misalkan gamenya kayak, game flattie board gitu, tujuannya adalah skor ya, semakin banyak skor misalkan. Kalau, teman-teman main, contohnya kayak Resident Evil, tujuannya adalah, ada misi ya, misi itu yang menjadi milestone ya, biasanya misinya itu kan, chapter ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3, kalau 10 misalkan, atau sampai 10-an. Main grant tip auto misalkan ya, GTA pun ya, dari saya waktu masih SD dulu ya, grant tip auto San Andreas misalkan, dia harus, melakukan misi gitu, menyelesaikan misi-misi. Jadi misinya apa saja? Ya misinya, disitu atas banyak ya, tidak hanya, satu-dua misi, kemudian gamenya paham ya, tidak pasti ada ceritanya. Terkadang juga, game ya, selain dibuat sebuah, software ya, game, story-nya itu juga bisa dibuat, sebuah film. Kemudian ya, game sendiri adalah, sekumpulan aturan yang menandakan, apa yang dilakukan pemain, yang tidak dapat dilakukan pemainnya. Jadi, ada yang bisa dilakukan, kemudian ada yang bisa tidak dilakukan. Disitu juga harus jelas ya, jadi, pembuat story-telling. Kemudian, game sendiri ya, dimainkan terutama untuk, hiburan ya, jadi meningkatkan, kesenangan. Bisa itu, kalau game, ada game-game ya, buat, pemain yang stress ya, itu malahan, sebetulnya, tujuannya ya, tidak, tercapai. Jadi, kalau bisa, membuat game itu adalah, menciptakan kesenangan ya, dari, pemain game-nya ya, atau, atau gamer ya. Nah, tetapi dapat juga berfungsi sebagai, sarana latihan, pendidikan, atau simulasi. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat ya, game-game simulator ya, nah, itu tujuannya adalah untuk, melatih ya, melatih ya, bagaimana seseorang, dapat, mengendalikan ya, mengendalikan, misalkan sebuah alat transportasi, seperti, pesawat, atau kereta ya, itu ada, simulator pesawat, atau train simulator ya, kalau simulator kereta api, itu juga bisa ya, teman-teman, sebagai seorang masinis, misalkan. Nah, tentunya, di, di dalam, perspektif, seorang gamernya, akan ditampilkan, misalkan, kalau pesawat ada awan, kemudian ada, dalam pesawatnya ada panel-panelnya, tentunya lingkup yang, ada, di dalam, pesawat, seperti, kompul, atau panel kendali, kemudian, yang lain, mungkin, mungkin, kalau kereta api ya, ada, apa istilahnya, ada rem, ada, pengendali kecepatannya ya, karena, kalau kereta api kan, tidak memiliki setir, nah, itu yang, kira-kira ada di simulator, atau untuk pendidikan, itu yang ini, nah, kalau pengertian game, ya, pada umumnya, berarti aktivitas yang bisa berupa tindakan nyata, maupun tindakan di dalam suatu sistem, atau aplikasi ya, di dalam software, yang dapat membawa kesenaran, atau hiburan bagi pengguna, di mana, hiburan yang didapat, tetap mempunyai aturan, dan target, tadi saya sudah sampaikan, ada target, targetnya, misalkan score, atau misi, itu juga bisa, nah, selanjutnya, ya, tadi sudah saya jelaskan ya, memang game engine, ini secara, wawasan ya, game engine, adalah, komponen, atau software inti, dari sebuah, video game, game engine sendiri, jadi biasanya, menangani, perenderan grafik, kemudian teknologi, penting lainnya ya, ya di situ ada, biasanya ada visual, scripting ya, jadi dia akan mengkodekan, secara, ini, secara, runtut ya, ada, misalkan, setelah ingin melakukan apa, setelah ingin melakukan apa, jadi seperti itu, jadi tidak, tidak murni, menggunakan kode ya, ya, nanti ya, mix ya, mix method ya, tentunya ada, scripting, kemudian digabung dengan, visual scripting ya, biasanya seperti, ya, ujianya adalah, ya, teman-teman, kalau misalkan menggunakan sebuah karakter ya, melalui kontrol, itu tidak, tidak merumutkan ya, seperti itu, ya, ini tujuanya adalah untuk, memudahkan ya, dengan operan, nah, kemudian ya, kemungkinan yang, dalam menangani, fungsi tambahan ya, seperti AI ini juga bisa dilakukan, karena mendukung, bahasa pemrograman juga, kemudian, deteksi ya, terjadinya, misalkan ada tubukan ya, kemudian, apa terjadi, apa namanya, semacam, misalkan, ya, tentunya ada kerakan-kerakan, kerakan-kerakan yang akan dilakukan, karakter ya, ya, itu, sudah, ada di game emosi ini, nah, kemudian, tujuan penggunaan game, apa aja sih? Nah, game as game ya, game, sebagai sebuah game, nah, tidak ada game, misalkan tujuannya untuk, yang bukan game ya, ya, itu berarti bukan game, game juga bisa menjadi media ya, jadi pembelajaran, misalkan, game beyond game, game yang sungguhnya, jadi, misalkan ada game, misalkan game as game, kayak capur gitu ya, juga bisa, kemudian game as media, itu juga bisa untuk pembelajaran ya, nah, sekarang masa pandemi, kalau temen-temen mengembangkan game ya, temennya untuk, TK misalkan ya, di TKI, temen-temen kanak-kanak ya, itu akan sangat bermanfaat ya, karena, sekarang, guru, sulit ya, untuk bertemu dengan siswa, kalau menggunakan ini ya, anak-anak akan sendrum, lebih senang, misalkan, tentunya dengan, tampilan yang interaktif ya, kemudian, kontrol yang interaktif juga, kemudian, tentunya di barengi, selain visual, juga ada audio, ini akan menjadi menarik ya, nah, seperti itu, kemudian, elemen dasar game ya, disini ada game role ya, ada runnya, ada plotnya, sudah saya sampaikan, kemudian ada tema, ada objek, ada text, grafis, suara ya, juga ya, kemudian animasi, kemudian UI, itu semua, elemen-elemen dasar, perkembangan dari sebuah game ya, nah, kemudian, jenis-jenis game, yang akan diterapkan ya, misalkan, game untuk pendidikan, disini ada, educational simulation ya, misalkan, bikin simulator gitu, simulator laboratorium kimia, misalkan ya, atau simulator laboratorium fisika, itu juga bisa, kemudian, game ya, untuk tujuan, yang sejumlahnya, misalkan, serius gitu, juga ada ya, misalkan, quiz ya, kemudian ada, frame, class ya, kemudian ada, virtual world, itu contoh-contohnya ya, genre game ya, menurut Meyerson, tahun 2007, itu ada RPG ya, teman-teman, udah gak asing dengan RPG, kemudian FPS ya, first-person shooting ya, kayak, PUBG misalkan, kemudian bisa ya, menggunakan ini, kemudian juga bisa, third-person shooter, kemudian strategi ya, kemudian T-Con, simulation, racing adventure ya, kayak Final Fantasy tadi, arcade ya, fighting game, kalau game, Dragon Ball ya, biasanya itu, fighting game, kemudian support ya, test misalkan, atau Winnie 11 ya, kalau dulu PlayStation, kita ada Winnie 11, atau, pro evolution soccer ya, itu juga support ya, kemudian casual ya, casual ya, GTA itu, termasuknya casual ya, seperti itu, nah, ini perbedaannya ya, perbedaan dari setiap jenis game, kemudian dibedakan menjadi empat aspek ya, nah, aspeknya apa aja sih, nah, game untuk pendidikannya, contohnya ini, ada tujuan pembelajar yang dicapai, kemudian kriteria suksesnya apa, jadi misalkan ada skor, gitu, atau bisa menjawab, sekian, gitu ya, atau prosentase, misalkan, gitu, boleh, kemudian kebutuhan teknologi, yang diimplementasikan itu apa, kebutuhan teknologi itu, tentunya beratang ya, kalau VR misalkan ya, atau misalkan, XR, juga boleh, atau menggunakan, UI ya, yang biasa, kemudian, contoh dari jenis gamenya ya, tentunya banyak ya, ada beberapa, nah, kemudian kriteria game edukasi yang ideal, itu adalah, contohnya ini ya, kita harus memiliki, tentunya memancing, sebetulnya, bukan memancing, tapi memancing, memancing, player ya, atau pengguna game itu, memiliki rasa ingin yang tahu ya, kemudian, memiliki fantasi dan, kontrol pengguna gitu, jadi, setelah melakukan apa ya, player itu akan menjadi penasaran ya, melakukan game selanjutnya, ini akan menjadi sebuah, edukasi yang menarik, kemudian menantang ya, kemudian, ada sosialisasinya ya, artinya sosialisasi, di sini, ada unsur ya, ada unsur interaksi, ini dengan player ya, kemudian, pedagogi ya, nah, ini tentunya unsur pendidikan ya, bagi anak-anak ya, kalau untuk orang tua, namanya andragogi ya, jadi kalau pedagogi, misalkan, game untuk TK ya, atau game untuk anak-anak SD gitu, ya juga boleh ya, tentunya, apa sih game yang, kira-kira menarik ya, untuk usia tersebut ya, nah itu, sebenarnya perlu dilakukan riset yang dibanjut ya, apakah game itu layak ya, tentunya seperti itu ya, kemudian teknologi ya, teknologi ya, teknologi di sini, tentunya, teman-teman sudah paham ya, teknologi, bisa menggunakan, perangkat apa ya, kemudian bisa, berjalan di platform apa ya, seperti itu, kemudian, pengguna anak-anak, dan yang terhubungan, terhubungan khusus itu, sebetulnya harus di cover ya, karena ini, sebetulnya, target market ya, jadi, target pasarnya ya, adalah anak-anak, atau berkebutuhan khusus. Nah, kalau dari anak-anak sendiri, misalkan ya, ini harus cukup selektif ya, tentunya tidak ada kekerasan, misalkan ya, kekerasan, kekornografi itu dilarang. Kemudian, yang berkebutuhan khusus, juga, biasanya, tergantung, penyendang, berkebutuhan khusus apa, misalkan, berkebutuhan khusus ya, misalkan, tidak bisa melihat, gitu ya, tentunya, gamenya, tentunya akan berbasis, lebih banyak ke suara ya, seperti itu, atau, misalkan, ada, respon ya, misalkan, kalau, suara ya, seakan salah, atau benar ya, tergantung ya, dari, penyendang, disabilitas, seperti apa. Oke, ya, kemudian, platform, untuk game ya, oke, teman-teman, sudah tahu sendiri ya, ada game yang berbasis, PC ya, komputer ya, kemudian, mobile game ya, teman-teman, teman-teman, partil sekarang di, teman-teman, ada game ya, mungkin game yang paling sederhana, misalkan, saturnya, HP-nya, game-game yang, berat ya, mobile, misalkan, ini, tidak ada, pasti, kemudian, konsol ya, konsolnya, dulu ya, kita kalau main game, harus sewa ya, kalau tidak punya konsolnya, bisa sewa dibawa pulang ke rumah, atau main di rentalan, dulu, yang namanya rentalan PlayStation itu, menjamur, yang kedua, rame, rame sekali, sampai antri ya, dulu, sekarang sudah ter, ter, terp, oleh game komputer, nah, game komputer ini ya, saya tidak tahu nih, ini akan ter, terp, 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 oleh, oleh game yang berbasis mobile tentunya ya ini sudah mulai nih kalau dulu game konsol kemudian saya SMP itu sudah mulai larinya game-game yang berbasis komputer ya atau game online ya seperti Warcraft dulu ya kemudian Dota meningkat versi selanjutnya ya, sekarang sudah ada versi mobile nya ya yang berbasis mobile misalkan ya apa namanya kalau dulu main CS ya, Counter Strike di komputer, sekarang mainnya PUBG jadi seperti itu terkait dengan platform point and click game engine tentunya ini akan menjadi terbatas kemudian user friendly ya tentunya game maker kemudian torquue ya kemudian torquue game builder ya atau Unity 3D ya nanti kita akan menggunakan Unity 3D ya sebagai tools yang akan digunakan tentunya dengan menggunakan game engine seperti Unity 3D akan menggunakan sedikit coding ya jadi kita tidak terlalu banyak coding ya tetap ada coding tapi tidak terlalu banyak dibanding kalau kita membuat manual selanjutnya tahap pembuatan game ya disini tahap pembuatan game itu yang pertama adalah melakukan riset ya kita harus meneliti dulu ya di pasar itu kebetulannya seperti apa seperti itu kemudian konsepnya nanti seperti apa jadi riset dulu baru menyusun konsep nanti risetnya seperti apa oh ternyata sekarang yang suka game orang tua tentunya game-nya nanti akan berbeda ya atau game-nya ternyata platform sekarang yang megang anak usia sekian ya game yang cocok apa sih kemudian disusun lah konsepnya kemudian setelah disusun konsepnya kita harus menyusunkan sebuah rumusan ya rumusan yang mengatur ya bagaimana sih nanti permainannya akan dilapai dengan perumusan gameplay nah selanjutnya penyusunan aset harus ada property update kemudian level desainnya juga seperti apa nah kemudian ada test play ya harus di uji coba nih misalkan ada karakter gitu ya karakannya seperti apa kemudian dilakukan prototyping prototypingnya bagaimana ya prototyping biasanya uji coba ya sudah dibuat kemudian di kemudian di tes ya kemudian dikembangkan ya kemudian ada alpha test beta test ya RC beta misalkan ya kemudian selanjutnya kita sudah di beta test ya sebetulnya sudah di sudah di di sebarkan ya user gitu untuk gamer ya untuk dicoba ya ya nanti ada feedback gak nih misalkan ya kalau ada feedback berarti nanti harus dilakukan perbaikan ulang ya atau di di cek lagi ya mana sih yang masih harus di kemudian ada release ya game itu game nya dirilis ya kalau game-game yang negara ya yang sering merilis game itu seperti Jepang ya karena disana ada Activision ada macam-macam developer game seperti itu ya mereka selain developer juga akan melakukan branding kemudian penjualannya nah potensi industri game ya di wilayah Asia Pasifik ya tentunya ini adalah gantung dari industri video game global karena ada Jepang ya potensinya sendiri ya contohnya karena China itu penduk terbesar di dunia kemudian Indonesia nomor 4 kemudian ada India nomor 1, 2 ya kemudian nomor 3 nya kan di Amerika ya kemudian nomor 4 nya ini nah ada 3 negara dengan penduduk terbesar di dunia China India Indonesia ya ada 3 ya itu menjadi sebuah potensi 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 pengguna game itu sebagai sasaran nah kalau teman-teman akan bekerja di bidang industri game apakah sesuai tentunya ini menjadi tantangan ya teman-teman sebenarnya tepat gitu karena game nya kalau bagus dia pasti akan laku data ini ya tentunya disampaikan oleh statista ya jadi ada semacam prediksi itu ada lebih dari 1,5 miliar ya pemain video di wilayah Asia Pasifik tentunya ya yang diteliti pada tahun 2020 kemudian ada APJI APJII 196,7 juta WNI sudah lag internet sasaran lagi bisa diiklankan digempur dengan iklan nah ini menjadi potensi sebuah pengembangan kemudian tantangan di game-game yang lokal ya tentunya ya ini dukungan pemerintah ya terhadap industri game ya ini jadi tantangan kakak-kakak pemerintah belum aware ya artinya sebetulnya ini industri kreatif ya kalau teman-teman bisa mengembangkan kearifan lokal yang bisa di internasional kan seperti di Jepang itu kan karakter-karakternya ya sama dengan animal animal kan sebetulnya sudah menjadi tradisi ya di Jepang boleh juga ya kemudian isu haki ya nah ini ketika sudah mengembangkan suatu game jadi harus di artikan ya supaya ya karyanya di kemudian minimnya edukasi game development ya tentunya edukasi ini ya seperti ya teman-teman berhubung mungkin ya kuliah di Zetelkom ya Prokerto Zetelkom Prokerto teman-teman sudah mendapat ilmu wawasan tentang pengembangan game walaupun sebetulnya ini pemodelan animasi dan tidak dimensi tapi di dalamnya ada sisipan materi tentang dunia game sedikit sentuhan kenapa kalau tidak game teman-teman akan mempelajari apa yang kira-kira bisa di karena kalau teman-teman tidak berbasis project sebetulnya teman-teman akan bingung nanti ini outputnya apa kalau cuma teori produknya tidak ada bingung apain kita pelajarin kalau tidak bermanfaat nah selanjutnya disini ada cara mengembangkan industri game dalam mentara lokal karena ini sebetulnya mata kuliah teori jadi ada wawasan-wawasan selain teknis juga ada wawasan disini teman-teman bisa mengembangkan industri game lokal dengan cara membangun sentra peninjukan game development dengan komunitas-komunitas komunitas yang baru kemudian membuat game dengan konon lokal kemudian merangkul franchise dari luar tentunya ada vendor-vendor yang sudah terkenal kalau gamenya sudah standar akan dirangkul juga peminatnya tinggi akan dirangkul misalnya franchise seperti steam itu merangkul banyak kemudian apakah industri game lokal bisa berkembang dan maju mulai tumbuh tetapi masih butuh waktu di Indonesia masih butuh banyak waktu waktunya kapan ini dimulai dari teman-teman semua dalam mengembangkan industri game lokal kita tidak usah muluk-muluk kita go internasional dengan game yang akan kita kembangkan sudah ada sebetulnya yang go internasional tapi yang lokal sendiri malah kurang biasanya teman-teman yang bekerja di industri game dulu saya punya arkam bekerja di industri game game yang mereka hanya tenaga kerja saja programmer nya saja tidak mengembangkan sebagai perusahaan nya atau istilahnya menjadi funding partner misalkan development misalkan pengembangan game genre nya atau princess terbang di Indonesia belum ada nah kemudian ini jurus jemput bola maksudnya apa sih jurus jemput bola ini maksudnya teman-teman gak usah nunggu-nunggu langsung aja action kalau nunggu direkrut atau nunggu di orang jangan jadi teman-teman harus lebih aktif jangan menunggu nunggu nunggu Indonesia agak berkembang sedikit nanti kita ketinggalan karena kalau tidak dimulai dari teman-teman dimulai dari yang mana dimulai dari siapa yang mana kapan lagi tips untuk mengembangkan game development lokal ini ada partisipasi dari akademik kenapa saya memberikan materi ini karena salah satunya partisipasi dari bidang akademik kemudian partisipasi komunitas komunitas game development player itu biasanya ada feedback yang diberikan kemudian ada knowledge dari bisa berupa pasukan misalkan atau instruksi instruksi teknis melakukan pengembangan saran kemudian partisipasi pemerintah dengan legal formal yang diterbitkan pemerintah misalkan pemerintah juga bisa mengadakan kursus atau pelatihan yang sudah distandarisasi secara internasional kemudian dipasilitasi oleh pemerintah yang pesertanya diambil dari PNI kita sudah bisa merabai apa sih yang harus dikembangkan industri camp dikotal jadi kesimpulan ya peluang besar tapi butuh piat kemudian membangun hubungan dengan ini penting kenapa teman-teman tidak melulu teknis tidak melulu melakukan klik sana klik sini tapi perlu ada interaksi interaksi dengan kolega tentunya misalkan teman-teman berhubungan dengan Frances mana sebagai mengembang di lingkup di lingkup yang paling bawah antara programmer saling interaksi misalkan kita bekerja di sebuah software yang mengembangkan game atau game host nanti teman-teman saling interaksi setelah kita lama kerja disini ngapain ini yaudah kita bikin game host yang yang lebih sesuai dengan perspektifnya teman-teman teman-teman harus punya modal ilmu yang cukup dari industri kemudian main global ya kemudian main global tinggal di lokal ya ini artinya teman-teman oke kita tinggal lihat di Indonesia ya kemudian kalau kita menjadi sebuah sasaran global ya tinggal di Indonesia kan murah ya murah artinya kalau pajaknya juga tidak terlalu besar coba teman-teman tinggal di belanja itu pajaknya tinggi sekali persentasnya di atas 10% kalau di Indonesia masih di bawah 10% ya teman-teman pasti akan memiliki pendapatan yang tinggi tentunya dengan misalkan gaji standar dolar itu teman-teman bisa pertimbangkan oke teman-teman ya sebelum melangkah ke selanjutnya teman-teman bisa set up unity yang boleh yang 2019 boleh yang terbaru juga ya kemudian unity set up atau hub hub set up unity hub set up unit software juga kemudian sdk.net ini ini hukumnya wajib menginstal ya supaya apa nanti teman-teman di next meet ya di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah punya modal ini jadi tidak harus setting-setting lagi jadi seperti itu kemudian aset ya sudah disediakan di sini ada aset untuk membuat game kemudian topsmart oke sampai di sini saya cukupkan dulu ya nanti di pertamuan selanjutnya teman-teman akan membahas teknis ya penggunaan game engine ini mobil bisa mengembangkan game menggunakan baik jika ada kesalahan mohon maaf ya saya akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh selamat pagi dan tetap semangat selamat pagi 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 selamat pagi